PEMULIHAN TERJADI Keluarga, tapi di kampus Di sekolah, bahkan juga di Bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia Yesus Tuhan Di konferis kali ini, saya berharap Khususnya Indonesia Barat, saya ketemu Sama teman-teman dari Indonesia Barat Untuk menangkap api Tuhan yang sama Mengerjakan Indonesia Barat Terima kasih dan memberkati Shalom, nama saya Yael Sekarang saya bekerja di Makassar Selama memuti Fire Conference dua hari ini Buat saya It's really a big opportunity To be here, jadi selama dua hari Saya mendapatkan banyak hal Saya Salah satunya adalah disuruh berdoa kembali When I pray, I felt like I was going home Jadi sudah lama sekali tidak berdoa seperti itu Dan ternyata Tuhan suruh berdoa seperti itu lagi Jadi saya bersyukur Saya ada di tempat ini Dan I believe Masih ada revival night Dan besok lagi Dan saya percaya Tuhan itu God is preparing something bigger for us As long as we are seeking His face Terima kasih Shalom semua Saya Yudi H.C.M.C Berasal dari SMP 252 Dari EFA Jakarta Pada hari ini Saya ingin bersaksi untuk Ketika tadi saya berdoa Saya meneeran bahwa Tuhan bicara pada saya Pulihkan sekolahmu Jadi sebelumnya Sekolah saya itu terkenal oleh Sekolah yang Dibilang bisa famous Dibilang pada high class semua Anak-anaknya Dan mereka tuh Rata-rata pada anaknya kayak egois Mereka kayak mengenal Tuhan Tapi mereka kayak egois Kayak yang maunya itu Menang sendiri Dan akhirnya Ketika tadi saya berdoa Tuhan aku pengen Sekolah aku dipulihkan Dan terus Tuhan tadi bilang sama saya Coba anak kamu doa Buat dua sekolah Dan terus akhirnya Emang waktu itu Aku pernah kawan Gajakin teman-teman aku Yuk kita doa yuk Terus akhirnya teman aku bilang kayak gini Kalau misalnya mau doa Nanti dulu ya Soalnya ada less Jam segini Jam segini Jadi mereka tuh semua pada sibuk Jadi intinya Kalau misalnya Kamu Kalau bisa kamu ingin sekolah kamu dipulihkan Ataupun Kampus kamu dipulihkan Ataupun tempat kerja kamu dipulihkan Kamu harus Berubah diri kamu Dengan sendiri Berubah diri kamu sendiri Terima kasih Halo Nama saya Tegar Pamudi Suryaputra Saya dari Yogyakarta Selama FC Saya merasakan Ada semangat yang baru ya Mungkin dari yang awalnya Merasa capek Merasa lelah Karena pelayanan Saat ikut FC Ada merasa Api yang baru Ada semangat yang baru Terutama untuk doa Doa untuk kampus Doa untuk kota Doa untuk bangsa Ada semangat yang baru disitu Semoga bisa lebih memberkati Koin sumberkati Shalom Gue Sinta Gue Sharon Kita dari SMP Pekan Dastur Bukasi Selama fire conference ini Yang kita dapetin Adalah hadirat Tuhan Turun atas kita Dan Tuhan bilang Sama kita Kalau kita harus berdiri Untuk SMP Pekan Dastur Supaya Selamat kami Dikulihkan Yesus Tuhan Sampai jumpa